Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat exderm limiter ini bisa auto boot ya teman-teman Dalam arti kata meskipun listrik mati kemudian nyala kembali Atau memang STB nya sengaja diribut Itu sudah otomatis jalan ya teman-teman Tanpa harus di klik tombol start di halaman exderm limiter ini teman-teman Nah baik saya contohkan disini ya Sekarang saya coba untuk start dulu teman-teman Nah disini kan ada tulisan auto limit client for 3 MB running ya Berarti ini jalan ya teman-teman Nah baik sekarang saya stop dulu Jadi meskipun saya stop Dia akan tetap berjalan nanti teman-teman Namanya saja auto running ya Nah baik saya coba reboot STB nya ya teman-teman Tolong diperhatikan kembali disini Sekarang dalam keadaan stop ya teman-teman Auto limit client stop it Kemudian saya langsung reboot router nya disini Baik kita tunggu sampai routernya on kembali Dan mohon maaf jika ada kebisingan teman-teman Di tempat saya lagi hujan sekarang Dan masih tetap saya sempatkan untuk membuat video Untuk tutorial exderm limiter ini teman-teman Oke kita tunggu sampai router on kembali ya Disini saya menggunakan koneksi kabelan ya teman-teman Ke router nya Dan kita tunggu sampai halaman login nya keluar Nah baik ini sudah yang ketiga kalinya ya Untuk percobaan koneksi memang seperti itu teman-teman Jika kita memperhatikannya di koneksi PC ya Kita bisa lihat bahwa ada 3 kali percobaan koneksi Itu adalah proses ya Dan yang ketiganya itu baru terkoneksi teman-teman Oke kita langsung login Dan kita coba cek exderm limiternya Apakah dalam posisi jalan atau dalam posisi stop teman-teman Nah disini kita bisa lihat ya Langsung dalam posisi running ya teman-teman Auto limit client port 3 MB running Jadi seperti itu Ini sudah otomatis running Meskipun STB nya di restart Ataupun mati listrik teman-teman Nah caranya Sebenarnya saya pernah membagikan ya Di grup komunitas YouTube Tetapi itu tidak work teman-teman Jadi mohon maaf Ini saya sudah revisi Ada perbaikan untuk script nya Dan tetap disimpan di file RC lokal ya Atau di startup nya teman-teman Nah baik disini saya sudah Sertakan nanti ya teman-teman Jadi ini tinggal di block saja Seperti ini di copy Dikopi ya Dikopi seperti itu Kemudian buka sistem Kemudian file manager Kemudian teman-teman buka ETC ya folder ETC Kemudian scroll lagi ke bawah Sampai ketemu file RC lokal teman-teman Ini RC.local ya Tinggal klik Kemudian edit Nah bisa kita lihat disini Ini adalah script yang sementara berjalan tadi ya teman-teman Saya sudah simpan sebelumnya Makanya begitu saya reboot Langsung otomatis jalan XDRM limiternya Nah caranya itu Jika teman-teman Sebelumnya kan seperti ini ya teman-teman Jika sebelumnya seperti ini Usahakan Script tersebut harus disimpan di atas Atau di sebelum exit 0 teman-teman Nah jadi misalnya Kalau disini exit 0 Tinggal di enter disini ya Tinggal enter Kemudian disini Kalau di atasnya exit 0 Kita paste teman-teman Seperti ini Nah setelah itu Langsung save Ya Nah ini cara pertama ya teman-teman Biar teman-teman tahu juga Bahwa file-nya itu ada disini ya Jika menggunakan lucy kan Kita tidak bisa tahu teman-teman Jadi sekedar tambahan edukasi Bahwa file itu ada di RC lokal Baik untuk cara simpelnya Teman-teman tinggal klik startup Startup ya Kemudian disini teman-teman Ada tab lokal startup Nah disini Berarti ini sama ya Seperti tadi Jadi misalnya seperti ini nih Oke Seperti itu misalkan ya Nah tinggal ditaruh disini teman-teman Kursornya kemudian enter Nah begitu ada spasi disini Tinggal paste Seperti ini teman-teman Nah disini disave Jadi ini Isinya ini adalah Isi dari file rc lokal tadi Teman-teman Jadi seperti itu ya Nah baik Untuk membuktikan Bahwa ini memang Bagaimana caranya bekerja Sehubungan file yang ada di rc lokal ini Apa script yang ada di rc lokal ini Adalah script Yang dijalankan pada saat boot Menggunakan CLA ya Command line interpreter Namun dijalankan di background Teman-teman Oke untuk membuktikannya Kita copy ya Kita copy seperti ini Kemudian kita buka Apa ya Saya pakai Win scp kali ya Untuk mengeksekusi Biar sambil melihat File nya juga Lucinya juga ya teman-teman Oke saya eksekusi Menggunakan terminal Apa Putih ya Biar nanti bisa kita lihat juga Disini Nah disini ada XDR limiternya Oke kita tampilkan dulu Putih nya Teman-teman Nah disini ya Oke disini Sekarang kan dalam Keadaan running ya Oke saya stop dulu Teman-teman Jadi sekarang Dalam keadaan stop Tidak berjalan ya Oke ini Ini saya eksekusi disini Teman-teman Langsung saya enter ya Nah nanti kita lihat Disini langsung running ya teman-teman Jadi Seperti itulah cara kerjanya Sebenarnya Yang ada di file startup Atau rc local itu Itu sama saja Dengan command line interpreter Yang dijalankan Di background Jadi untuk Menguji Script-script Yang akan kita jalankan Itu di startup Tinggal di copy Masuk ke terminal Teman-teman Kemudian kita Jalankan Seperti itu Nah disini Sudah jalan ya Coba saya stop lagi Kemudian saya Coba jalankan lagi Melalui terminal ini Teman-teman Enter Nah ini langsung Running kembali Seperti itu ya Jadi itulah fungsinya Tidak semata-mata Saya memberikan tutorial Untuk X-Derm Limiter ini Teman-teman Tapi juga Berusaha untuk Memberikan penjelasan Bagaimana Cara kerjanya Seperti itu ya Oke saya rasa Cukup sampai disini Teman-teman Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton